Peringatkan kasus KDRT berulang, Sunan Kalijaga ke Lesti Kejora lebih dari 90 persen. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Tidak hanya rekan selebriti yang mengungkapkan kekecewaan terhadap keputusan Lesti dalam menjabut laporan KDRT terhadap suaminya beberapa waktu lalu. Pengacara Sunan Kalijaga pun ikut bersuara. Sunan Kalijaga mengaku sangat menyayangkan tindakan yang diambil oleh Lesti. Menurutnya, dia terlalu cepat mengambil keputusan penjabutan. Menurut Sunan, pelaku KDRT terlebih dahulu harus mendapatkan pelajaran atau sanksi atas apa yang telah diperbuatnya kepada orang lain. Saya jujur menyayangkan secepat itu laporannya dicabut. Harusnya seseorang itu mendapatkan pembelajaran atau sanksi dari apa yang sudah dia perbuat. Kata Sunan. Dia mengatakan jika memang pada awalnya Lesti sudah berniat untuk mencabut laporan kembali. Harusnya dia tidak perlu melapor. Sunan menilai lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan saja. Yang namanya seseorang sudah mendapatkan kekerasan, sudah menjadi korban, dan sudah melangkah dari rumah untuk melaporkan ke pihak kepolisian. Artinya segala sesuatu sudah diminta kalau memang Lesti awalnya tidak mau sampai ke polisi. Bisa diselesaikan oleh kekeluargaan jelasnya. Dia menambahkan bahwa jika memang mengambil jalan untuk melaporkan, maka seharusnya Rizky Bilar harus mendapatkan efek jerah. Saat Lesti sudah melangkah ke kepolisian, artinya itu sudah ada efek jerah. Lanjutnya, Sunan kemudian membeberkan bahwa tindakan KDRT adalah kasus yang bisa terulang. Dia telah lama menangani kasus serupa dan dari 90% di antaranya. Menurut Sunan, itu bisa terulang kembali. Kebanyakan dari beberapa kasus yang saya tangani, baik itu kasus, baik korban, selebriti, atau orang biasa, itu yang kebanyakan berulang. Kebanyakan yang saya tangani 90% itu berulang. Ungkap Ayah Salma Fina itu. Sunan mengatakan efek jerah harus benar-benar dirasakan oleh para pelaku. Jika semudah itu dimaafkan, maka kejadian berulang sangat mungkin terjadi. Saya rasa sangat-sangat perlu diberikan efek jerah kepada pelaku. Karena kalau semudah itu dimaafkan, semudah itu dimaafkan dan semudah itu didamaikan. Saya tidak ingin mendahului. Karena berdasarkan kasus-kasus yang saya tangani itu semua berulang tutupnya. Terima kasih telah menonton! Bocor, Lesti Kejolah mau cerai dari Risti Dilar secara baik Kameran dari Darko terbukti lagi Ustaz Subdi Awad Buhuri secara terang-terangan membuka jelatan Risti Kejolah soal mencabut laporan ke DRT Risti Dilar Diketahui Risti Kejolah mendadak mencabut laporan setelah Risti Dilar resmi ditahan atas kasus KDRT Sebenarnya Risti Dilar ditahan di Polres Jakarta Selatan Pada kali 13 Oktober 2022, rencananya aktar 25 tahun itu akan ditahan selama 25 hari ke depan Mendengar hal itu, Lesti Kejolah diari yang sama langsung menelitanyikan komisi tempat suaminya ditahan Padahal dirinya sedang mencabut laporan suaminya Ustaz Subdi mengutupkan jika Lesti masih kaum mancet mendekat Risti Dilar Dikutuk dari Youtube KHI Putengi, berandut cantik itu menyebabkan ketakutan pada suaminya Ini kan masalahnya keperluasan yang diterima sama dia Kan pasti ada ketakutan berdekatan dengan Risti Dilar, ujar Ustaz Subdi Awad Buhuri Kayak macam ada terang makan sambilnya Menurutnya Lesti Kejolah ingin pisah atau cerai dengan Risti Dilar secara baik-baik Sehingga dalam pintakan yang pertama itu datang sampai pulang-ulang, Biasi bilangnya pisah selanjutnya Biasi bilangnya gitu, gak apa-apa pisah tapi dia mau baik-baik yang saya dengar sambungnya Ustaz Subdi mengatakan Lesti pernah bilang kepadanya Jutla sudah tidak kuat dengan perlakuan Risti Dilar Dari awal dia bilang aduh saya gak kuat itu sesuatu yang wajar, tentunya Di Ramau Cilai, Ahli Taro Deni Darto mengungkapkan jika dunia sudah menambahkan Risti Dilar Akan mencabut laporan KBRT Risti Dilar Hal itu Deni Darto sampaikan dalam Youtube-nya Sehari sebelum Lesti mencabut laporan Kemarin sempat ada yang menanyakan apakah Risti Dilar ini nanti akan dituliskan laporannya atau dicabut Saya tetap menduga dan memiliki satu firasat bahwa Lesti ini akan mencabut laporannya Kata Deni Darko Setelah itu Darko kembali membuat ramalan yang cukup mengejutkan soal nasib rumah tanggal Risti Dilar Menurut hasil ramalannya mengatakan akan ada gugatan cerai yang terjadi antara keduanya Sayangnya ini akan berakhir dengan gugatan cerai ini yang saya lihat ujar Deni Deni mengungkapkan Risti Dilar harus menambil keputusan meskipun masih cinta dengan Risti Dilar Maka saya lihat bahwa ini adalah satu hal yang tak terhindar Akan terjadi perceraian tapi perceraiannya kalau saya bilang akan dilakukan gugansinya Selalu kejalanan sehingga Apakah yang disampaikan Ustaz Seki Ogumuri dan ramalan Deni Darko Seolah Lesti Dilar dan Risti Dilar cerai akan menjadi kenyataan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!